Kaget, tapi kemudian Yosua mengajam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan tidak. Tapi kakamu gak masuk di akal ini. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kembali di Anggius Pagi Pemirsa, hadir sebagai saksi dalam sidang kasus Obstruction of Justice, Ferdis Sambu mengakui gelap patah saat menghabisi Brigadir Yosua. Sambu emosi setelah mendengar cerita dari istrinya bahwa apa yang dilakukan Yosua lebih sadis dari pelecehan. Saudara mengetahui adanya pelecehan itu dari siapa? Saya mengetahui itu bukan pelecehan. Waktu saya bertemu dengan istri saya di Sabuli, bahkan lebih sadis dari pelecehan. Istri saya sudah dikosa, kemudian sudah dianiaya dan diancam. Itulah yang membuat saya emosi, kemudian saya lupa untuk harus melakukan ini. Ya, katakanlah seandainya atau sekiranya peristiwa itu benar. Ya, saudara katakan adanya pelecehan bahkan perkosaan. Saudara selaku Kadif Ropam, selaku polisinya polisi, apa tidak berpikir panjang? Katakanlah misalnya, dengan saudara melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Yosua tersebut. Kenapa saudara melakukan tindakan yang tidak semestinya? Saudara lakukan sebagai seorang penegak hukum. Tapi ini saudara saya tadi perupang. Ya, itulah salah saya yang melihat, karena pada saat saya konfirmasi mendengarkan keterangan istri saya di Sabuli itu, istri saya tidak ingin ini ribut-ribut dan diketahui orang lain karena ingin menjadi aib keluarga. Sehingga saya minta untuk, ya sudah nanti saya akan konfirmasi nanti malam dengan Yosua. Itu yang mendasari saya. Tapi kemudian pada saat saya melintas di Duren 3, saya melihat Yosua di depan pagar rumah Duren 3, saya kemudian mengingat kembali peristiwa itu. Akhirnya saya kemudian memutuskan untuk mengkonfirmasi siang itu kepada Yosua. Terima kasih telah menonton!